Halo kawan-kawan ketemu lagi di channel saya tentang masalah service Aki oke yang baru bergabung silahkan di subscribe terlebih dahulu agar bisa mendapatkan video terbaru dari saya semoga video yang saya berikan bisa membuat manfaat bagi kawan-kawan disini saya akan memberikan tutorial cara mengecek mata lampu LED ya disini saya mempunyai dua jenis lampu LED disini kelihatannya sama ya tapi cara mengukurnya itu berbeda cara mencari kerusakan dan mengecek apakah mata lampu LED ini masih berfungsi atau tidak jadi jenis-jenis mata LED itu ada beberapa ya saya akan memberikan cara mengecek mata lampu LED ini kebetulan ini ada dua jenis ya bisa kita lihat disini cara mengeceknya saya menggunakan baterai ya baterai disini untuk mengetahui apakah mata lampu LED ini masih nyala atau tidak saya ukur terlebih dahulu tegangan dari baterai ini ya kalau yang kita menggunakan yang digital diputar dulu ke angka 20V DC dan kemudian min plusnya jangan sampai salah disini baterai ini adalah ukuran 3V ya bisa kita lihat di ini multitester ya 3 volt selanjutnya setelah itu cara mengecek dua jenis lampu LED ini secara fisik ini ini sama ya ukurannya ya kita ambil kabel ya bisa dilihat ini min plusnya jangan sampai terbalik setelah kita sambung ke baterai kemudian kita cek lagi ya takut kabelnya putus atau yang lainnya nah disini sudah menunjukkan 3 volt ya berarti nyambung kabelnya selanjutnya saya tes mata lampu LED yang jenis ini ya apakah bisa menyala atau tidak ya dibalik nah disini lampu LED nya menyala ya kawan mata lampu LED nya menyala jadi PCB ini menggunakan lampu LED yang ukuran 3 volt tapi apakah PCB yang satunya ini jenis yang satunya apakah bisa menyala dengan menggunakan baterai ini ukuran 3 volt kita cek dahulu ya bisa kita lihat di video ya dibalik ternyata disini mata lampu LED nya tidak menyalai dengan menggunakan 3 volt selanjutnya saya tambah voltnya ya dengan menggunakan baterai lagi ini baterai nya kawan sama ya selanjutnya kita pasang kabelnya kembali ya setelah itu kita cek dahulu sudah berapa volt tegangannya ini sudah 6 volt ya tadi 3 volt sekarang 6 volt apakah mata lampu LED ini bisa menyala dengan tegangan 6 volt ya dibalik ya ini kawan perbedaannya disini mata lampu LED nya ya jadi cara mencari kerusakan untuk mata lampu LED itu beda ya jadi apabila kita menemukan hal seperti ini ini bisa kita lihat ya dibandingkan kita cek dahulu dengan menggunakan 3 volt kalau umpama itu tidak menyala maka gunakanlah dengan tegangan 6 volt oke teman-teman itu sedikit video dari saya semoga bermanfaat dan berguna bagi teman-teman oke terima kasih oke 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 Terima kasih.